Selamat datang di Unity Tutorial Series Kali ini Gue akan ngajarin Tentang movement Disini gue ada simple scene Dengan background dan player Pertama-tama Kita masukin dulu player nya Kita tambahin collider Setelah itu Add component Kita buat script nya Kita nambahin aja movement atau player Ini gue udah di dalam Visual Studio Code Pertama-tama Kita buat dulu Public float Kecepatan untuk Kecepatan mengatur gerak nya Dan public float Access untuk Nanti Untuk Supaya bisa Untuk input ke keyboard nya Untuk input bergerak nya Setelah itu Di Void update Kita buat Float bergerak Sama dengan Input Dot Get axis Axis nya dari yang tadi kita buat Dikali kecepatan yang tadi Kali time delta time Titik 2 Bawah nya kita buat lagi Transform Dot Translate Kurung Kita masukin Gerak Karena kita ingin bergerak Di X Kita masukin geraknya di X Bergerak 0,0,0 Titik Koma Setelah itu kita save Kita kembali lagi ke unity nya Kita masukin kodenya ke player Oh ini udah ada ternyata Nah Kita isi kecepatan nya Sesuai dengan Yang kita mau Untuk X X nya Kita bisa atur Di edit Project setting Input manager Ada X X Kita tambahin aja Satu Kita tunggu Nah Sudah ini ada yang Setelah itu ada yang kosong Kita ganti aja Setelah jadi Player 1 Negative button nya kita Atur di A Positive button nya kita atur di D Sesuai selera Setelah itu Close Kita coba play Dan player nya pun sudah bergerak Nah Mungkin Itu saja Tutorial dari saya Simple sih Oke Jangan lupa untuk Subscribe Like dan comment Untuk tutorial selanjutnya Terima kasih So